Sosok seorang pria yang membelikan handphone anaknya seharga 600 ribu rupiah untuk belajar daring di kampung halamanya viral di media sosial hingga membuat para netizen terharu. Pasalnya pria tersebut tuna rungu dan tuna wicara sehingga saat membeli ia menuliskannya di secari kertas. Uang 600 ribu rupiah itu merupakan hasil kerja kerasnya sebagai kuli di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ia bekerja di Jakarta namun gajinya tak dibayarkan sehingga ia memutuskan jalan kaki ke Bandung mengandu nasib. Kisah mengharukan ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok at SDFHNBFFJ, Senin 16 Agustus 2021. Saat dikonfirmasi oleh tribun, pengunggah bernama Asti, 22 tahun, mengaku sebagai karyawan di toko tempat pria itu membeli handphone di Bandung. Asti mengungkapkan pembelinya yang jalan kaki Jakarta-Bandung itu bernama Tikno. Pria tersebut merupakan warga Malang Jawa Timur yang sebelumnya kerja di Jakarta. Namun saat di Jakarta, dompet milik Tikno diambil oleh orang. Tikno di Jakarta sejak Juni 2021 dan bekerja sebagai kuli. Akan tetapi ia tak digaji oleh bosnya. Kemudian Tikno berjalan kaki dari Jakarta hingga akhirnya sampai di Bandung dan kemudian bekerja di sana. Tikno kemudian mendapat uang 600 ribu rupiah. Menurut Asti, pria tersebut memiliki gangguan pendengaran dan juga tak bisa bicara. Sehingga saat proses pembelian, Tikno menuliskan apa yang dia mau ucapkan lewat secari kertas. Pada minggu 15 Agustus 2021, Tikno mendatangi toko handphone tempat Asti bekerja. Pria tersebut membawa uang 600 ribu rupiah untuk membelikan handphone sang anak hasil kerja sebagai kuli di Bandung. Nantinya handphone tersebut akan dipakai anaknya untuk belajar dari. Tikno sempat bercerita kepada Asti bahwa sebelumnya dia sudah keliling konter lain, namun tidak ada yang mau melayaninya. Berdasarkan tulisan dari Tikno, tujuan selanjutnya pria itu yakni jalan kaki ke Surabaya. Namun menurut Asti, maksud pria tersebut adalah pulang ke malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!